Kalau moratorium di Singapura ini sudah selesai, lalu seperti apa dampaknya untuk Indonesia? Ini menarik ya, karena memang 4 bulan lalu mereka secara gradual menambah kapasitas data center yang diperbolehkan dibangun di Singapura, yang awalnya 80 MW, tapi pekan lalu ada breaking news, mereka bisa menambah lebih dari 300 MW untuk yang masuk dalam inisiatif Green Data Center Roadmap dan 200 MW untuk yang data center existing untuk menggunakan green energy di Singapura. Jadi total 500 MW. Potentially, kami melihat di data center industry Indonesia memang ada 3 key drivernya. Yang pertama itu memang terkait dengan aspek makroekonomi di mana sekarang kita lihat jumlah penduduk Indonesia yang luar biasa besar dengan internet ekonomi gross merchandise value yang juga sangat besar, bahkan diprediksi akan mencapai lebih dari 48 bilion USD di 3 tahun ke depan. Artinya, ini masih sangat menarik pasar Indonesia ini. Walaupun di sisi lain kita lihat juga Malaysia banyak melakukan serangkaian kebijakan dan juga birokrasi yang dipangkas untuk mendatangkan investor ke negara mereka. Baik, apakah sejauh ini sudah terlihat ada imbas positif yang diterima oleh Indonesia? Ya, kalau historically speaking di ID.pro sendiri juga bisa terlihat jelas perkembangannya. Dari yang di tahun 2016 kami hanya punya 6 member dan menjalankan hanya 32 MW power capacity. Tahun ini anggota kami akan menjalankan dan mengoperasikan lebih dari 200 MW power capacity. Dan ini memang kita lihat salah satu yang pendorong utamanya selain tadi yang faktor makroekonomi, yang kedua itu memang transformasi digital. Yang terjadi tidak hanya di private tapi juga di public sector. Dan yang tentu yang tidak kalah pentingnya adalah faktor regulasi atau policy making. Nah ini kita lihat banyak sekali policy yang dilakukan di Malaysia itu yang sangat mendorong tumbuh kembangnya data center di daerah Johor Baru. Seperti tadi disampaikan, di mana tahun 2019 itu mereka di Johor Baru hanya memiliki 10 MW power capacity. Tahun ini mereka punya 1,3 GW. Singapura existing mereka punya 1,4 GW. Jadi memang kalau bicara ketertinggalan kita cukup tertinggal dalam hal power capacity. Tapi dalam sisi potensi kita masih sangat besar. Baik. Apa saja yang harus dilakukan pemerintah untuk mungkin bisa menggenjot lagi infrastruktur yang dibutuhkan untuk bisa menarik lebih banyak lagi data center di dalam negeri? Iya. Jadi yang kalau kita lihat faktor policy making atau regulatory framework yang mendukung industri ini akan sangat membantu kami. Jadi yang kita lihat di Malaysia itu juga mereka sangat memberikan banyak insentif untuk para pelaku data center. Dan mereka juga fokus ke area yang dibikin sebagai special economic zone di aspek digital. Di mana insentif pajak diberikan bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green, insentifnya ditambah lagi. Jadi kalau di Indonesia kita lihat ini memang belum terjadi. Tapi potensialnya kalau pemerintah nanti lewat RUU-EBT yang saat ini memang sedang digodok di Komisi 7 berhasil memberikan tambahan insentif dari sisi green initiative. Itu akan sangat mendorong tumbuhnya industri data center di Indonesia yang saat ini juga tumbuh dengan compounded annual growth rate sekitar 20-30% per tahunnya. Baik. Apakah insentif ini menjadi komponen terbesar untuk bisa mengundang investasi tersebut ke dalam negeri atau ada hal-hal lain juga yang harus diperbaiki? Betul. Jadi insentif, kemudian juga ada kalau kita lihat dalam konteks ease of doing business ya, artinya pemangkasan birokrasi. Sebagai contoh di Malaysia itu mereka bisa hanya menggunakan, boleh dibilang high level design untuk mendapatkan izin membangun gitu ya. Kalau di Indonesia kita harus sampai detail engineering design, yang artinya memakan waktu dan investment yang tidak murah. Di sisi lain juga kita lihat kalau Indonesia juga fokus dengan renewable energy, ini banyak sekali perusahaan dari Amerika Utara yang berbasis di Amerika Utara dan juga di Eropa Barat yang willing untuk melakukan kerjasama pembangunan data center. Karena mereka memang fokusnya lebih ke ESG dan mereka terkena komitmen Paris Accord gitu. Jadi hal-hal ini bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center. Baik, tapi dengan pemerintah Indonesia yang mungkin lebih rinci lagi dalam membeli regulasi dibandingkan dengan Malaysia, seperti apa ini memberikan imbas positif? Karena kalau memang diberikan secara rinci tentu ini kan mungkin akan lebih jelas ke depannya untuk perusahaan-perusahaan ini. Ya, jadi memang kalau kita lihat sebagai gambaran ya, untuk 1 megawatt data center tier 3 dengan klasifikasi tier 3 dibutuhkan 10,5 juta USD untuk membangunnya. Artinya investment yang sangat besar kalau si investor itu membangun lebih dari 10 bahkan 20 megawatt power capacity ya. Melibatkan lebih dari 200 juta USD investment. Selama mereka melihat bahwa suatu negara itu memang sangat stabil secara politik, juga sangat mendukung industrinya untuk bisa bertumbuh, seperti insentif terkait dengan pajak diberikan dengan lebih baik, kemudian juga ada green initiative incentive gitu ya. Maka ini akan lebih mendorong mereka untuk masuk. Apalagi mereka, banyak investor dari Amerika Utara dan Eropa Barat ini lebih fokus terkait dengan ESG-nya. Jadi mereka juga fokus dengan bagaimana energi yang disuplai di data center ini bisa dapat dari sumber yang green atau less emission karbonnya gitu ya. Jadi kalau mereka melihat itu sebagai satu roadmap yang clear, seperti halnya terjadi di Malaysia ataupun di Singapura, mereka punya green data center roadmap sebenarnya. Akhirnya bikin mereka juga, contohnya Singapura ya, jadi dengan demand pool yang sangat besar, akhirnya gradually mereka buka kesempatan untuk bangun sampai 500 megawatt lagi sekarang. Padahal dulunya sudah moratorium, sampai 2023 ya. Baik, bagaimana dari segi jaringan internet, seperti apa Indonesia dibandingkan dengan di Malaysia? Apakah ini juga menjadi pertimbangan perusahaan-perusahaan global tersebut akhirnya lebih memilih untuk menaruh dananya di Malaysia? Iya, jaringan internet kalau kita boleh lihat data dari ABG, sebenarnya Indonesia sudah cukup, connectivity-nya sangat baik di Indonesia. Dan kalau kita bicara terkait dengan global tier 1 backbone connection yang menghubungkan interconnectivity Indonesia ke luar negeri pun sudah sangat baik. Jadi artinya kalau dalam konteks interconnectivity sebenarnya kita tidak kalah, sebenarnya tidak kalah. Tapi bicara terkait dengan yang tadi ya, aspek bagaimana pemerintah mendukung kita secara regulasi untuk bisa mendorong tumbuh kembangnya industri data center inilah yang belum terlihat. Padahal kalau kita lihat, minimal ada tiga dampak yang bisa dirasakan langsung oleh Indonesia ketika kita menerapkan regulasi yang lebih mendorong industri data center. Yang pertama adalah aspek latency issue. Jadi ketika data centernya ditaruh di Indonesia, yang mendekatkan diri juga dengan user di Indonesia, maka pertukaran data akan lebih cepat terjadi latency. Yang kedua, aspek yang berkaitan dengan penegakan hukum. Jadi ketika terjadi satu insiden hukum, maka proses investigasi hukum dari aparat penegakan hukum kita bisa berjalan dengan lebih cepat. Karena data centernya di-host di Indonesia. Nah yang menarik yang faktor ketiga ya, jadi dampak ekonomi dari sebuah data center dibangun di Indonesia. Karena sebenarnya di belakangnya tuh kita sering lupa bahwa sebenarnya data center ini adalah tulang punggung dari digital economy atau digital platform pada umumnya ya. Jadi ketika sebuah data center dibangun dengan investasi yang luar biasa seperti itu, maka nanti akan ada proses perekrutan data center infrastructure engineer-nya dulu, kemudian IT infrastructure engineer-nya, ke cloud engineer-nya, sampai ke application developer. Jadi banyak dampak ekonomi yang ditimbulkan dari sebuah data center. Baik, bagaimana dari segi sumber listrik, kita tahu Indonesia ini sumber listriknya adalah PLN. Apakah ini juga menjadi pertimbangan? Sangat menjadi pertimbangan ya, jadi memang bicara terkait ID Pro sendiri saat ini kita semua tergantung terhadap PLN, perusahaan listrik negara, di mana memang PLN saat ini lebih banyak fokus untuk menjual listriknya yang dari coal power plant ke para pelaku industri data center di bawah naungan ID Pro. Jadi untuk bisa tetap comply dengan requirement yang dibutuhkan dari negara-negara Eropa maupun dari Amerika, akhirnya kami banyak melakukan kerjasama pembelian Renewable Energy Certificate. Tapi harapan kami ke depan tentu saja adalah bagaimana PLN bekerja sama dengan partner dari independent power producer bisa menyuplai listrik yang lebih green ke data center-data center yang kami kelola.